Di kantor dinas pendidikan kota Batam, Kepulauan Riau, hari ini selasa 26 Juni 2018, sejumlah orang tua tampak melakukan pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan anaknya pada penerimaan peserta didik baru atau PBDB tahun ini. Untuk jadwal pra-pendaftaran PBDB SD dan SMP tahun ajaran baru 2018-2019 di Batam adalah sebagai berikut. SD dan SMP rujukan atau pindah dari wilayah lain dimulai sejak tanggal 25 hingga 27 Juni 2018, sedangkan untuk SD dan SMP zonasi berakhir hingga tanggal 4 Juli 2018, dengan jam pelayanan mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Sementara untuk pendaftaran dilakukan di sekolah yang diinginkan. Pendaftaran untuk SD dan SMP rujukan dimulai sejak tanggal 26 hingga 28 Juni 2018, sedangkan untuk zonasi dimulai pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2018, dengan jam pelayanan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Salah satu warga yang akan memindahkan anaknya untuk bersekolah di Batam, Hairul. Ia mengaku sudah mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan. Sebelumnya, anak Hairul menyelesaikan pendidikan SD-nya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, datar dari sekolah, dari kemarin dari kampung, itu terus pindah ke sini. Jadi sekarang mau lapor ke Dinas Pendidikan di sini. Kita disuruh dari Dinas Pendidikan dari Bukit Tinggi, kalau nyampe sini katanya lapor sini dulu, nanti apa-apanya di sini nanti kita diapain juga. Mau masuk kelas berapa anak? Mau masuk kelas 1 SMP. Untuk pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tingkat SD dan SMP di kota Batam, akan menggunakan konsep sistem zonasi wilayah, yaitu konsep yang menggunakan basis wilayah, bukan administrasi. Artinya, PPDB tahun ini memprioritaskan anak-anak lingkungan sekitar sekolah berdasarkan lokasi, bukan berdasarkan administrasi. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.